وَرُبَّمَا تَسَلَّطَ الْخَلْقُ عَلَبْعَدِ الْمُرِيدِينَ وَرُبَّمَا kadang kalak kadang-kadang kadapang merancak banar cuma bisa terjadi tapi bisa juga rancak kadang-kadang kadang-kadang rancak, kadang-kadang kadak cuma bisa terjadi dan kemungkinan besar ini terjadi yaitu تَسَلَّطَ الْخَلْقُ bergaulnya makhluk makhluk ini manusia saja kita bergaul, berkumpulan lawan kekawanan lawan manusia secara umum baik relasi, baik kekawanan baik tetangga baik kepatuhan, kenalan atau keluarga bahkan orang rumah sendiri ini termasuk خَلْقُ عَلَبَعَدِ الْمُرِيدِينَ atas sebahagian orang-orang yang handak dekat dengan Allah murid ini tapi cara bergaulnya si manusia itu terhadap si murid ini بِلْئِذَائِ dengan mengganggu بِلَبَتَمُوْ مَلُودَهِ misalnya ini izah inaran ini bila bertamu mengcitak lawan kepala seorang mencitak mencitak lah itu pukulan jurus berhari kucitaknya wajah bila bertamu jurusnya tinjaknya seorang misalnya mengganggu lah saja kita macam-macam gangguan itu bisa dengan fisik bisa gangguan dengan yang lain sebagainya macam-macam ini kita بِلْئِذَائِ وَالْجَفَائِ dan bersikap kasar orang ini bersikap kasar kada bersifat lemah lembut lawan kita berpandir jadi kita kasar lawan kita bersikap kasar bertindak berperilaku kasar lawan kita kadang kita menolongi kita minta tolongnya ke dahakun itu jawa maksudnya artinya tidak ada kebaikan orang itu lawan kita yang malah kita saja misalnya berbaik-baik lawan si din cuma si dinnya ada yang mau baik lawan kita itu jawa bahkan bahkan takamuntung manusia ini bergawa lawan kita yaitu mencela berhadapan bisa berbalakangan bisa mencela macam-macam mencacilah menyambut kekurangan kita miskin misalnya maka dasar gujur nah apabila makhluk manusia umum siapa saja yang pentingnya bertamu lawan kita baik orang dekat maupun orang jauh sikap nyanang kaya itu apabila engkau diuji dengan sikap manusia yang seperti itu kita diuji dengan sikap manusia yang seperti itu baik manusianya orang dekat maupun orang yang jauh baik manusianya orang yang hadir maupun yang gaib ataupun yang antara hadir dan gaib mit sosta antara hadir dan gaib nah maka fa'alaika ay wajab alaika wajib atas engkau menurut hukum tersawub nah kalau menurut hukum pikih ini boleh kita bersikap sesuai dengan kadar sikap orang lawan kita tapi kita dalam urusan berakhlak beradab itu kada bisa hanya sekadar berpatukan dengan fikih kita nah maka wajib atas kita atas engkau siapa engkau nih muridun yang berkehandak dekat dengan Allah tapi kita handak lawan Tuhan itu kada dekat kada apa kada usah digeduhin ini nih artinya sakahandakiah kita aja orang meludahi kita timpas kita misalnya itu ini kan sakahandakiah ini ini sakahandakiah ini lain tapi kalau kita seorang muridun yang berkehandak dekat dengan Allah wajiblah engkau bersifat sabar wajib engkau bersifat sabar wajib nih kata-kata kalau handak dekat dengan Allah pemahamannya pemahamannya nih bila kita kada bersifat sabar terhadap gangguan calaan si manusia waktu kita bergaul kada bersikap sabar berarti kita sebenarnya jauh dengan Allah lain orang yang dekat dengan Allah kalau kita hendak menjadi orang yang dekat dengan Allah wajib bersabar kada membalas kita nah kada membalas kita cuma kita ada berisi pengalaman itu aja orang biasanya bila bertamu lewat aku diludahinya aku nah berarti mendudih jangan lagi bertamu kan kayak itu ini betamu ludahinya pulang isok bertamu pulang ludahinya pulang nah berarti kita gak ada pintar nah jadi ilmu beliung pakai oh ya kita menakum ke situ nah baliung ini naranya syariat kita baliung sekalinya orang itu menyaluk pulang sebelah situ bisa nah ini terdundung kita ilmu beliung ini ilmu terdundung lalu lalu bertamuan pulang diludahinya pulang nah pa'alaika bisabri munyawa jatuhan ujarhabib abdullal haddad handak parak lawan Allah wajib engkau bersifat sabar bila kita kadang sabar terusir kita dari wilayah dari wilayah orang yang dikasihi Allah siapa orang yang dikasihi Allah orang yang mau beinggih ketika diuji oleh Allah ini orang yang dikasihi oleh Allah pa'in bulita jika nyawa diuji nah ini mahajatakan orang yang paham sifat 20 bilainya belum bujur-bujur mengarti memahami sifat 20 sulit yang paham sulit apalagi menggadah paham dahulu jadi kalau kita melihat ada misal contohnya si Anang ini bila bertamu lawanku jepin ingga menampiling hingga mencaci hingga menyembati puncak menyakitilah sikap si dintu lawan kita lalu kita beranggapan si Anang mengganggu aku terus jatuhlah kita dalam hadratnya Allah terusir dari wilayah kekasih kekasih Allah sebenarnya yang sebenar-benarnya orang yang hendak dekat dengan Allah wajib di hatinya bersifat sabar atas dasar satu alasan aku ulun Tuhan terlanjur mencintai pian nah ini alasannya terlanjur mencintai pian kalau kita menganggap manusia itulah yang mengganggu aku jatuhlah kita dalam pandangan Allah lalu kayak apa anggapan yang bujur supaya menghasilkan sabar kita meyakini dalam pelajaran sifat 20 sudah kadada yang berisi perbuatan melainkan hanya Allah sedangkan perbuatan ini kadada sesuai lonseleraku tapi Allah yang menjadiakan kadada sesuai lewat kehendak kok tapi Allah yang kita cintai yang menghendakin itu Allah yang kita dekati menghendakin itu maka kita menganggap ini adalah ujian dari Allah ini minimal arti minimal ini paling kurang dihatikan kayak itu kalau sudah menganggap anang itu jatuh kita dalam pandangan Allah jadi minimal hati yang selamat orang yang dekat dengan Allah ini berisi anggapan bahwa anang mengganggu akun ini adalah ujian dari Allah bukan dari anang ujian dari Allah ini minimal kalau orang yang sudah terbiasa bergaul dengan Allah itu kadada ujian orang yang masih menganggap bahwa setiap yang terjadi kita bagi dua ada nikmat ada bala itu belum lagi bujur kenal dengan Allah cuma kita minimal anak bapak Allah minimal ada besi sifat sabar sabar kita minimal kayak apa supaya sabar menganggap bahwa ini adalah ujian misal contohnya contohnya contoh saja misalnya kuliah adakah ada ujiannya is iltiah saja sudah kalau kuliah ketinggian banyak kuliah disini is iltiah ada yang saya is is o spg macam macam is iltiah hendak hendak lulus menghadapi ijazah pasti ada ujian padahal kita ada ketujuh di uji tapi tetap kita jalani dan kita hakun sejam dalam kelas berdiam berdiam padahal bisa memikirkan anak meniru membuka tulisan di paha tulisan sakali ijazah kadidah keluar berdataan ditulis di paha ini luput berdataan lalu itu jinguk ngelungkawan hakun hajjah kita bersuka duka dalam kelas menahani melewati masa-masa ujian kadidah kita menciling lawan gurunya yang pengawas kadidah kita berdiam mencoba kan menciling timbul nilai 41 nambah absin padahal orangnya 40 hikung hanya timbul jadi 41 tidak naik maksudnya hakun kita kenapa karena kita memahami ini adalah ujian jadi siapa saja orang di dalam hidup menerima sesuatu yang tidak nyaman kalau memahami ini adalah ujian baginya makanya mau menjalani ujian dari Allah dengan harapan dapat ijasa maunya menjalani mau siapa saja yang kita mau berontak ini tidak paham tidak paham bukti tidak tidak datang ke sekolahan orang beratang siap menang ujian ada pintar tidak lihat 1 tahun 2 kali turun jadi tidak tahu turun hari apa ini ujian ujian apa saja orang beratang ujian dikala satir saja ujian apa ini kenapa ini tidak paham dengan situasinya orang situasi ujian mengerti kenapa memang tidak 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 menjalani sekolah jadi tidak tidak tahu orang ujian dikiranya tidak 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 jadi asal minimal kita memahami yang kita terima dari Allah ini ujian mawai kita menjalani kita bertahan walaupun di tengah badai ini ada pengharapan lulus ini minimal tapi kita sadar bahwa itu adalah ujian lalu keluar kelas jadi jadi pengawas kenapa bangkok kosong kata ada orang yang dilihat mengopi selainnya nah kita di kata di dalam kelas nah ini disebut terusir kita di kia wakia mengopi baru kuah pulang sudah bisa baru keberatan nah padaku pulang di kelas ujian ujian lagi nah sama kita bila kita menolak kata mau duduk di kelas pada waktu ujian nah ada lulus kita siapakah siapakah sama nengkai itu kita dalam hidup nengkai ini handak dekat dengan Allah harus ada harus ada ujiannya napa diantara ujiannya rupbama kadangkala makhluk manusia baik yang dekat maupun yang jauh baik yang akrab maupun kadangkala bersikap lawan kita yang kadang nyaman mengganggu mencelak bersikap kasar menyembati nah maka jasidin jika nyawa diuji seperti itu wajib engkau bersabar kenapa anak lulus bang nah jadilah orang berdataan berdiam disitu yang murid 40 hikong berdiam disitu karena tahu ini ujian sedang ujian harus dijalani sejam saja ujiannya sekalinya yang 41 ini keluarnya berdataan di warung acil kantin berdok bangupi segala macam memacul kabacu dadah jono tulisan ini slang anunya anunya gaya di kalas yang 40 hikong kawan itu berdataan memandakan yang ini bungol jadi ujian yang dalam kalas yang bungol nya adol itu yang murid ke 41 itu adol jadi ujian yang si si nining bibinian pulang dalam itu besar bungol adol ini adakah wajulah laki ini ujian yang nining ini ujian si anita pulang dalam kalas ini ada juga wanita nernyak bener dasar ada tahu di waha bertahan yang memujinya jadi orang itu sabar seluruh makhluk yang memuji sebenarnya jadi kita jangan bangga sabar jangan bangga makanya seandainya ada ujian nasional pertanyaan siapa muka yang paling buruk jawabannya muka orang yang ada sabar baik muka hati maupun muka gohir ada orang memuji pintar bener sabar ada malah dipuji karena kesabarannya wajib kita bersabar mau bersabar asal paham aku diuji Allah ini minimal terima 还 Terima kasih.